Intro Selamat anbiar, kita punya bintang tamu berikutnya Dia sekarang dinobatkan sebagai seorang ratu boxing Aduh ngeri banget Dia udah ikutan boxing tinju berkali-kali Tapi pertanyaannya, kok jadi lebih sering di atas ring tinju Apakah udah jarang tawaran untuk main DJ-nya? Di pagi-pagi anbiar kita hadirkan ini dia DINAR KENDI DINAR KENDI Keren nih jagoan kita DINAR KENDI Tiga kali jadi juara tinju Ini emas, ini emas Mas Bulo Mas Bulo Aduh berat banget masnya Selamat ya DINAR, kemarin menang lagi Menang, menang lagi Tiga kali juara tinju Tiga kali Aku tuh gak paham DINAR KENDI mau jadi apa sih sekarang Kamu tuh mongil-mongil cabai rawit DINAR selamat ya Dan kami semua disini ucapkan Terima kasih Udah menyelesaikan waktunya dan mau berbagi cerita lagi disini Kita mau kasih lihat nih DINAR yang sudah tiga kali juara tinju kemarin mengalahkan Aiko Uliya ya Kita kasih lihat dulu yang satu ini Wow Giger, geger, geger DINAR KENDI Memang disebut sebagai juara bertahan dalam pertandingan tinju Kemarin ini DINAR KENDI baru saja menang telak melawan Ayu Uliya TANPA BASA BASI LANGSUNG DI BRONDON Ya ampun, Kak DINAR Itu nonjoknya kelihatan emosi banget deh Sampai-sampai katanya hidup Ayu Uliya sampai berdarah Dan harus melakukan perawatan yang cukup geger Duh, Kak Dinar jujur deh Punya dendam apa sih, Kak Ayu Aulia? Coba dong, langsung jawab Di pagi-pagi ambian, geger Ini tuh, ayo Aulia, 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 Aulia Harus tau, karena netizen aku mewakili netizen Banyak yang tau, tapi Aulia followersnya banyak Dia mantannya artis, kalau gak salah Ada pernah rame-rame, dia mau ngapain dirinya Eh, kok gosipin orang, ya? Gak gosip gitu ceritanya Dinar, Kenapa sih tinju lagi, tinju lagi Kenapa sih masih mau gitu? Aku emang Seminggu tuh, kalau lagi tur DJ itu, seminggu dua kali latihan Jadi mau ambil kopsi juga gitu? Gak juga, jadi kan aku pekerjaan tuh DJ sama boxing Itu yang tekunin dua itu Jadi kalau abis show dari luar kota tuh Senin salah satu, aku latihan boxing Tapi kalau mau tanding, itu satu bulan Dinar, mau nanya dong Dibandingkan ngede Kalau tinju itu, dapet penghasilan yang gede juga gak sih? Ya dapet, tapi kan harus ngorbanin waktu Jadi kayak sama aja gitu, Mi Yang main film gitu Jadi kayak harus ngorbanin waktu Aku jadi kayak DJ-nya dikurangin Harusnya kayak seminggu, misalkan tiga kali, empat kali Ini seminggu paling dua kali Bukan karena gak ada job DJ? Abis boxing kemarin tuh langsung show di Kuala Lumpur besoknya emang udah dipanggil sebelumnya berarti bakal serius ini buat tinju nih kedepannya enggak tahu jadi sekarang itu posisinya itu kan kita sesama sele kayak kalau seleb itu kan bukan provider kan jadikan mereka latihan tapi tidak sekeras petarung yang asli ketika aku ditonjok itu kan udah nggak berasa apa-apa mau dicobain dulu ini aku coba putin ya oke udah jadi jadi kalau kepukul itu udah biasa tuh suatiannya tuh kayak suka dipukulin gitu di detail saat ditoyal kalau temen aku ini udah biasa dipukul-pukul jadi ya enggak itu tidak tapi ini ada momen kemarin aku sempet nonton sih tayangan ulangnya ketika dinar lawan ayu Aulia ini yang terjadi nih uh dinar bener-bener nih ngalahinnya sampai begini nih kalah dari dinar candy di ring tinju hidung oplas ayu Aulia berdarah hingga harus mendapatkan perawat ini yang bikin artikel tahu dari mana kalau hidungnya ayu Aulia oplas oplasi benar bilang oplas tapi udah tahu mau ayu kalau oplasan kasihan tahu mahal itu kayaknya oplasnya kan baru kalau yang baru oplas itu kan kecil begini kan nah terus kan dia udah lama lama dan aku udah ditonjokin berapa kali dibiarkan sama jadi aku waktu pas di Bandung lawan Berliana Lopel ini kan berdarah yang aku juga berdarah ya aku biarin aja itu kalau pas nggak belok begini enggak biasa aja dari soalnya panjangnya pakai beton ketawa tapi itu ayu Aulia kamu bilang oplas segala macem dia nggak marah tuh kamu bongkar kan semua artis atau selebgram atau beli figur kalau dibilang bahwa ada yang dirubah dari wajah aku nggak suka ya jangan ngomongin hidung aku aku tuh gak oplas ini berapa kali gagal terus tuh kita nggak ada yang ngomongin lu oplas lu yang posting emang dia bilang nggak apa-apa nggak masalah dia bilang kayaknya ya karena pas aku tonjok Ron dua itu dia kan berdarah ke sini pas berdarah tuh kayak ada yang keluar putih dari sini Oh apa itu aku nggak tahu itu implant ataupun tulang ya kan pas Ron tiga dia nggak nyerah kan dia terus apa namanya tuh ngelawan aku merasa kali sakit ya karena disini tuh darah udah banyak banget dan itu merah banget hidungnya ya itu bau anjir kayak udah bau anjir gitu loh Oh iya tapi darah juga begitu ya tapi terus ketika Dinar melihat ada yang apa darah keluar dari hidungnya Aulia terus adil ada juga berasumsi bahwa itu hidungnya oplas langsung ngomong apa kaya Aulia karena dinar juga kan mengakui bahwa hidungnya dioperasikan jadi pas udah habis tanding aku bilang kamu harus segera itu oplas lagi aku bilang gitu pada ketawa semuanya tapi bener gak katanya menurut dinar jadi Ayu Aulia ini bukan lawan yang sepadan balas jadikan kayak gini kita kan enggak tahu dia latihannya seperti apa jadi setiap orang yang naik ring tuh punya resiko karena kalau diri itu memang asli kan tonjok-tonjokannya itu itu kayak lintas latihan katanya latihan nih nggak ada latihan katanya latihan orang dia kan pas festival pertama itu dia bilang aku tuh latihan tiap hari nggak berhenti kayak gitu dan sebelum ke pertandingan tuh kan bulan puasa dan itu susah banget kayak buat latihan jadi kita puasa sampai maghrib kalau di aku pernah dipaksa latihan tuh perut nggak enak Oh iya pasti dinar kan kamu kamu cantik kamu bilang juga bahwa kamu pernah operasi wajah ya tapi kamu sempat ada ketakutan ya gue kalau tinggulung ntar gimana nih muka gua gitu namanya manusia itu ada apasnya ya enggak sih kalau aku ya selagi kalau ditandinginnya sama maksudnya bukan sama pro ya bukan provider aku enggak masalah ditandingin karena aku merasa memang aku tujuannya latihan boxing tuh ya kalau memang ada pertandingan aku ikutan kayak gitu emang sengaja cari duit atau memang itu menjadi hobi buat kamu hobi-hobi ya menjadi hobi jadi kayak badan tuh enak ringan gitu loh terus kayak sehat aja sebutkan satu artis perempuan yang pengen kamu tantang di atas ring tinju tapi kalau sampai beneran kejadian kamu beneran berani nggak tuh berani aku kalah menang kok soalnya kalau lawan artis yang lebih besar itu sponsornya besar banget hahaha gue kalau dapet ridho dari orang tua gue gue tanding gua karena gua sama ibu-ibu gue bilang gini tapi jangan nah kalau kamu nyanyi baru boleh kalau gitu-gitu Mami nggak bangga jadi sekarang Mami aku menunggu gua jadi kayak Umi tapi kan petinju juga hal yang baik ya maksudnya olahraga juga tapi kalau mamak gua hidup orang itu sangat beda-beda berani nggak apa Umi berani nggak berani Umi tiga bulan sepuluh hari udah pernah Umi ya udah kan udah pernah Umi sekarang aku pingin jadi kayak tapi aku tuh salut sama dinner candy Kenapa dia tuh berani mengambil resiko Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya hobinya Hukumasi muda Tapi resiko ketika dia menjalin hubungan dengan seorang pria Ini gak gue Saya cerai dengan istri Koh Apek segera nikahi Dinar Kendi Bulan 4 di Bali Ini sudah Ini sudah akhir bulan 4 Udah mau bulan kelima Ini mah celotak-celotuk aja Terus netizen digoreng Jadi ada waktu itu Nikita Mirzani ada video call Video call Ada Koh Apek waktu itu Dia bilangnya gitu celotak-celotuk Terus jadi digoreng sama netizen Di upload sama nih Di podcast apa gitu Koh Apek sudah berpisah dengan istrinya ya Kemarin Dinar dapet satu kado Ini dapet kado Siapa itu beda Ini yang tinju tadi Ayu juga Ayu Soraya Ini kita mau kasih liat ya Kemarin Dinar dapet kado yang Ih luar biasa keren banget Sobat Ambiar Tuh liat Tau gak kado nya apa Tuh depan rumahnya di puffing block Tuh kado nya tuh Kado nya mobil loh Makasih ya Sport card Oh Dina Dalam rangka apa ini Ngasih kado nya tuh Mobil sport Karena ini kan Kopec ada bikin usaha di Jakarta Sama aku Terus Ini pas valentine Dikasihnya Kayaknya tiap hari spesial Dapet mobil deh Kayaknya Dinar Ya Alhamdulillah Kalau yang dulu kan settingan Oh gitu Misalkan Aku Wah gak demen ya Kalau yang dulu beli sendiri Tau dia Eh pernah gak titik terendah cewek itu Pura-pura dibeliin sama cowoknya Pada beli sendiri Jadi sama mantan lu yang kemarin Yang katanya ngasih mobil itu Sebenernya adalah Begitu ceritanya yang dia Beli sendiri Ah gitu lah Itu beli sendiri Beli sendiri lah Kami tertipu kami sudah begitu serius Tanya dia waktu itu Ternyata Seti 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 Pasti Nggak ada Di Parkiran Tapi Itu Mobil Atas Nama Siapa Atas Nama Aku Bukan Atas Nama Cinta Atas Nama Kamu Iya Tapi Kalau Sekarang Lagi Dipinjemin Kepapaknya Kepet Buat Pak Pake Aja Gitu Karena Memang Abahnya Kamu Mak Mak Suka Abah Mbak Gak Suka Angkot Bapaku Mbak Ulan Ya Iya Iya Pas Pas Ulang tahun Itu Pas Naik Ring Menang Dikasih Mobil Terus Banyak 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 Buka Travel Dikasih Tas Oh Ya Ampun Keremas 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 Kita Bukan Siapun Satu Ini Momen Yang Buat Siapapun Itu Ketika Bisa Membawa Pasangannya Ke Rumah Apalagi Di Satu Membaran Ini Satu Hal Membahagia Karena Alhamdulillah Diterima Oleh Keluarga Binar Candy Dapat Terus Dari Koapex Lebaran Di Kampung Halamannya Nah Gimana Tuh Sayang Katanya Dapat Restu Dinar Kan Kita Tahu Ya Kemarin Tukan Sempat Panas Banget Netizen Antara Kamu Dan Koapex Apa Tahu Tentang Itu Ya Apa Ya Pasti Tahu Terus Sebenernya Ada Beberapa Yang Tidak Bisa Diungkapkan Karena Koapex Tabrak Tabrak Masuk Jadi Pertama Kali Dia Kenal Aku Masih Deket Sama Cowok Lain Dia Sudah Nemuin Bapak Aku Dua Kali Kekamu Jentel Gitu Tanpa Kamu Ada Yang Tanpa Aku Jadi Dia Tukan Kampung Aku Bener Bener Yang Masuk Kelosok Yang Gunung Gitu Dia Pergi Loh Kesana Aku Aduh Cilakain Cilakain Ngapain Ngapain Pak Daripada Dinar Itu Pacar Pacaran Enggak Jelas Sama Cowok Cowok Maksud Enggak Bermodal Mendingan Sama Saya Gitu Atau Pusing Aku Membuat Kamu Jatuh Cinta Diperjuangkan Gitu Enggak Itu Masih Jauh Mami Datang Lagi Bapak Aku Aduh Datang Terus Aku Masih Bingung Ini kan Di Belakang Aku Waktu Itu Aku Lagi Deket Sama Dua Cowok Juga Emang Lagi Pada Pendekatan Tapi Kalau Buat Hubungan Pacaran Belum Ini Bingung Ya Lagi Harus Gimana Aku Tuh Aku Lagi Dinner Sama Cowok Bule Di Bali Disamper Kebali Banyak 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 Orang Lupa Dekat Apa MLM Sih Jadi Ini Aku Lagi Show Di Club Dia Suka Nya Wer Terus Dia Suka Nya Wer Di Aplikasi Juga Kan Perempuan Siapa Yang Gak Lepak Dikit Mulu Terus Aku Dekan Kita Berasa Aduh Gantemen Ini Itu Tukang Nyawer Aku Masuk Ke Kursi Ke Gegeran Silahkan Let's Go Wow 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 Guys Ada orang lagi mandi Nggak 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 Dinar Candy Silahkan dijawab pertanyaan ini Tolong jawab dengan jujur Apakah Benar Pertandingan Tinju yang dilakukan Dinar Candy Itu adalah Sebuah Settingan Jawab Jawab dong Tidak benar Karena kalau di atas ring itu memang Asli Ya ditonjok masa settingan Tonjok Aku ditonjok ya tonjok balik Jadi itu benar ya Asli Oke Berikutnya Apa benar Kalau sebenarnya Dinar Candy Sudah menikah siri Dengan ko Apek Tidak benar Tidak benar Tidak benar Tidak benar Tidak benar Ya Sama sekali Eh Ada rencana menikah Sama ko Apek Tidak tahu nih Masih Dia fokus Dengan bisnisnya Aku fokus Dengan kerjaan Aku Tapi sebetah ada Ngobrolan Tidak tahun ini Kita nikah Kita nikah Gitu Belum Belum ada Belum Udah ngasih segala macam Belum ada Mungkin Fixnya Tahun depan Karena kalau sekarang Tuh lagi Susah banget Lagi banyak Kayak Sesuatu yang harus Diperbaiki Dari diri aku Dari diri Ya mungkin disangkanya Wih romantis banget Enggak Berantemnya banyak Kali udah dikasih Kali Berantemnya banyak Berantemnya banyak Berantem banyak Hadiahnya juga banyak Jadi kayak Berantemnya Masih Inilah Masih panas Masih Penyesuaian Oke Selanjutnya ya Apa benar Banyak dampak Negatif Yang dirasakan Dinar Candy Usai Berpacaran Dengan Ko Apex Banyak Dampak Negatif Dampak negatif Apa positif Banyaknya Oke Dampak negatifnya Apa buat kamu Negatifnya apa Cuman kan Kalau dia itu Memang orangnya Nyelaneh Ketika aku lagi Show Gossip lagi Dimana Malagi Dia datang Nyawer Sengaja Depan Banyak orang Lagi ditonton Jadi orangnya memang jahil Jadi susah Aku gak bisa ngapa-ngapain Orangnya jahil Agresif Jadi itu yang membuat Kamu suka kan Selain dia Tiba-tiba suka datang Untuk Nyawer Kamu lagi manggung Apalagi dampak negatif Yang kamu rasakan Ya pasti Fans cowok Berkurang Dan Show itu kan Waktu itu Aku memang lagi Rame banget tuh Lagi seminggu tuh Empat kali Keluar kota Jadi seminggu tuh Sekali Dua kali Makanya kamu Ngambil profesi Yang lain lagi Supaya dapat Pemasukan duit Gak juga Karena kan kalau Boxing tuh Adanya cuma 6 bulan Sekali Atau setahun Sekali Ya oke Dinar Candy Anak koapek ada berapa? Dua Ada dua Apa benar Dua anak dari koapek Sudah memanggil Dinar Dengan sebutan Mami Betul Betul Ini semuanya Manggil Mami Sekarang Karena kan Kita suka bagiin Kayak Uang jajan mingguan Mami Kita minta dong Wang jajan dong Iya semua orang Jadi bilang Mami Sekarang Kalau misalkan Sama yang dulu Manggilnya apa? Mama Mama Bunda Mama dong Mama Kayaknya Yang dulu Mama juga Ini berarti Mami Oh ada Mami Ada Mama Terus ada Siapa Nanti Ya enggak Tapi kan Maksudnya Yaudah Dibanggil Mami Sebagai bentuk kedekatan Tapi bener Katanya kemarin Sempat liburan Sama anak Anaknya koapek Liburan Kemana Ke Bali Siapa aja? Pas ulang Ulang tahun Anaknya koapek Siapa aja? Tim aku Koapek Sama anaknya Ulang tahunnya koapek? Ya baik lah Pasti Nah ini kan Anaknya yang ulang tahun Respon dari mantan istrinya Yang adalah ibunya Anak-anak dari koapek Itu gimana? Setelah tahu bahwa Anak-anaknya Liburannya sama kamu ke Bali Untuk merayakan ulang tahun anaknya Pernah kan Aku Ini kalau enggak salah Ya kan pernah diserang netizen Terus kata Ih itu gimana dinar Gitu-gitu Ya gimana Kalau dia lagi Selagi dia baik Sama anak aku Ya aku juga Ngapain nyerang dia Gitu Pernah sih aku denger Live-nya seperti Ya ngapain nyerang ya kan Mendingan Bersahabat aja Jadi baik ya kan Amin insya Allah Sudah baik-baik saja hubungannya Tidak juga sih Masih belum ya Tidak juga ya Karena kan memang faktanya Seperti Butuh proses ya Butuh waktu Kita juga akan lihat Berapa banyak Bulan lagi Kita harus menunggu Dinar Candy Akan segera menikah Dengan pujaan hati Dan apa yang akan diberikan Sebagai mahar Ketika dia menikah Kita akan kembali Setelah kita tetap Dibagi-bagi Biar Jangan Tidak juga Tidak juga Tidak juga Tidak juga Tidak juga Tidak juga